Di tengah lonjakan harga energi dan pangan global, APBN kembali menjadi peredam guncangan agar lonjakan harga-harga ini tidak tertransmisi ke masyarakat. Pemerintah memanfaatkan windfall revenue dari kenaikan komoditas untuk menambah alokasi subsidi, kompensasi, dan perlimsos agar daya beli masyarakat tetap terlindungi dan inflasi tetap terjaga. Dengan begitu, momentum pemulihan yang saat ini masih berada di tahap awal bisa terus terjaga bahkan penuat. Jadi ini saya rasa problemnya saat ini yang dihadapi itu adalah bagaimana kita memiliki timing yang tepat dari sisi kebijakan agar proses pemulihan ekonomi ini bisa terjadi secara smooth. Jadi smooth landing ini memang perlu betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Tidak hanya Kementerian Keuangan, tapi juga other related policymakers. Dan saya melihat sejauh ini memang paling tidak dari sisi fiskal dan Kementerian Keuangan itu sudah berada di track yang tepat. Tinggal nanti kita lihat bagaimana progresnya lagi, paling tidak selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan dalam menghadapi isu-isu yang ada saat ini, terutama inflasi. Penguatan pemulihan ekonomi tentunya akan berdampak positif pada normalisasi defisit untuk kembali ke level maksimal 3% di tahun 2023 atau yang disebut sebagai konsolidasi fiskal. Walaupun angkanya terus bergerak, tapi mesejenya sama, bahwa kita sudah bisa kembali ke level perapan di tahun ini dan tahun depan dan kita bisa kembali ke defisit di bawah 3%. Kuncinya adalah bagaimana kita bisa menghandle tekanan inflasi saat ini itu tidak menstripsi pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Jadi momentum itu juga perlu terus dijaga agar disurus yang terjadi tidak kemudian memukul turun lagi roda ekonomi yang sudah berputar. Pemerintah bersama DPR komit melakukan konsolidasi fiskal demi kesehatan APBN. Karena jika APBN sehat, maka APBN akan semakin kuat untuk melindungi masyarakat dan ekonomi dari segala risiko guncangan ke depannya.